Jadi kalau ada orang tanya, sudah bisa jawab sekarang Arti Islam apa? Berserah diri Berserah diri, pasrah, tunduk kepada aturan Allah Yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW Nah, bagaimana cara tunduknya, bagaimana cara pasrahnya Bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah, kepada dati yang kita imani itu Adalah dengan mengikuti syariatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW Apa saja isi syariat Islam itu disebutkan dunia Islamu ala Khomsil Agama Islam ini, syariat Islam ini dibangun oleh lima hal Apa saja yang pertama? Rukun Islam itu syahadat Dua kalimat syahadat ya, jangan cuma syahadat satu toh, harus dua-duanya Syahadat, tawhid, dan syahadat Rasul Kemudian yang kedua? Sholat, mendirikan sholat lima waktu Yang ketiga, zakat, ya kan? Menolaikan zakat Yang keempat, melaksanakan ibadahmu, kuasa Dan yang kelima, menolaikan haji Tiketnya, tiketnya, sebagai orang yang mau disebut sebagai orang Islam, sebagai Muslim, tiketnya, karcisnya adalah membaca kalimat syahadat Ikrar bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah Itu tiketnya, karcisnya, masuk Kalau sudah ikrar syahadat, berarti kau yas melebu? Islam Kamu sudah ikrar belum? Ikrar setiap hari ya, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu an la muhammadar rasulullah Itu ikrarnya, karcisnya untuk masuk sebagai agama, sebagai seorang Muslim Berdalam agama Islam Tapi ikrar tok, karcis tok, belum cukup Harus dilengkapi dengan rukun-rukun yang lain Sholat, lima waktu Nah, dari kelima rukun ini Yang menjadi karcis dan harus dilakukan adalah pertama syahadat Kemudian kalau sudah masuk syahadat, masuk Islam Melaksanakan sholat, berpuasa, menunaikan zakat, kemudian menunaikan haji Nah, dari empat hal itu Sholat, puasa, zakat, haji Yang tidak boleh ditinggal sama sekali Yang tidak ada uzur Yang tidak bisa ditinggal oleh uzur apapun adalah sholat Bok kue loro, bok kue penyakitan Bok kue melarat, bok kue apapun Itu sholat tidak boleh ditinggal Beda dengan puasa Kalau kamu tidak kuat, bisa ditinggal Bisa digantikan hari yang lain Kalau tidak bisa digantikan, bisa bayar fitia Zakat, kalau memang tidak punya duit Ya tidak usah zakat Kalau memang tidak punya apapun Bahkan tidak punya bahan makanan sekalipun Nah itu tidak usah zakat Bahkan kamu berhak di zakati Itu kalau zakat Haji, haji juga gitu Kalau tidak mampu, tidak sehat Apalagi tidak punya ongkos untuk berangkat Haji, juga tidak wajib haji Satu-satunya yang wajib Dari keempat itu tadi adalah sholat Zakat itu harus ada hartanya Puasa itu harus ada kesehatannya Haji itu harus ada dua-duanya Ya kuat, ada kesehatan Dan ada harta Yang jelas kelima rukun ini harus saling melengkapi Dan kita berniat Bismillahirrahmanirrahim Semenjak kita mengucapkan, mengikrarkan syahadat Itu harus punya niat untuk bisa melaksanakan Keempat setelah syahadat itu ya Secara sempurna Diniati untuk bisa sholat lima waktu Diniati untuk bisa kuasa terus Diniati untuk bisa bayar zakat Mal maupun fitrah Dan diniati untuk bisa naik haji Orang muslim Kalau dia meninggalkan sholat Meninggalkan puasa Meninggalkan zakat Meninggalkan haji Itu disebut orang fasid Ahli mahasiat Kalau dia meninggalkan itu semua Karena males Bukan karena meremehkan Tapi kalau sampai meremehkan Apalagi sampai Menganggap bahwa itu gak wajib Alah gak apa sholat Orang wajib Alah gak apa haji Alah gak apa poso Itu bisa Masuk ke dalam kekafiran Itu disebut murtad Karena mengingkari kewajiban syariat Ya kan Tapi kalau meninggalkan itu Karena males Karena memang Apa namanya Tidak sanggup Ya tidak sanggup Kemudian bodoh Misalkan gak tahu hukumnya Itu bisa disebut sebagai ahli mahasiat Fasid Gak sampai kafir Gak sampai murtad Makanya Kita Sebagai seorang muslim Apapun kondisinya Kalaupun kita masih terpeleset Meninggalkan kewajiban Apalagi melakukan dosa Itu jangan sampai Sekali-kali ngeremeh Jangan sampai Sekali-kali meremehkan Apalagi Mengingkari itu Kewajiban Kekorak sholat Jangan sampai lo ya Kepleset Sanggup Alah Kekorak sholat Alah Setau ini Misalnya Jangan sampai kayak gitu Alah Kekorak sholat Kalau kita memang merasa Sebagai orang yang males Ya sudah Tapi syukur-syukur Jangan sampai Meninggalkan sholat Tapi kalau sampai Kok betul-betul Gak zakat Gak puasa Walaupun kita mampu Tapi gak melaksakan Itu Itu jangan sampai Di Ramehkan Termasuk Ketika melihat Orang lain maksiat Jangan sampai Arti kita rindu Walaupun kita gak bisa Berbuat apa-apa Ya Uruh Kancane Ngombe Misalnya Waktulan Puasa Atau Kancane Ngebir Misalnya Yang pojokan warung Misalnya Kalau walaupun Kamu gak bisa Berbuat apa-apa Jangan sampai Artinya Rito Tetap Harus mengingkari Itu sebagai Satu Kemaksiatan Jangan sampai Atimu Rito Menerima itu Karena itu Bisa disebut Sebagai maksiat juga Maksiat Hati Nah itu Kira-kira yang Bisa kita Pahami Mengenai agama Islam Dan rukun-rukun Islam Dan rukun-rukun